Ingin mencari sebuah film atau anime yang relevan? Kenali dulu apa itu genre atau kalau lidah orang lokal biasa disebut sebagai genre. Sebelumnya, selamat datang di Sekolah Wibu. Di sini kita akan membahas sesuatu hal yang berbau tentang Jepang, terutama segala sesuatu yang berkaitan dengan anime. Genre atau genre adalah sesuatu kategori atau klasifikasi pada sebuah karya seni. Tujuan adanya klasifikasi atau pengkategorian ini supaya nantinya mempermudah para penonton atau penikmat untuk mencari sebuah topik atau pembahasan yang relevan. Misalnya ada seseorang yang menyukai anime Darling in the Frank XX karena unsur robotnya. Nah karena anime Darling in the Frank XX ini mengandung unsur robot atau mesin, makanya dengan kondisi tersebut anime ini dikategorikan atau memiliki genre sebagai mecha atau machine. Nah ketika orang ingin mencari anime yang serupa dengan anime Darling in the Frank XX, yaudah tinggal cari sebuah genre yang bernama mecha atau machine. Yang dimana dengan genre tersebut, nantinya akan menemukan sebuah cerita yang menceritakan tentang robot atau sebuah anime yang sekiranya mirip dengan Darling in the Frank XX. Intinya genre atau genre itu adalah kategori pada film, anime, dan karya seni lainnya. Atau secara sederhana genre itu semacam unsur cerita yang ada di dalamnya. Kalau genre nya fantasi ya pasti ceritanya tentang dunia fantasi, kalau genre yang hentong ya pastinya ya tau sendiri lah. Nah pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu genre beserta contoh animenya supaya mudah dipahami. Dan daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung menuju ke pembahasan. Buat yang lagi nyari situs nonton anime dimana, silahkan cek di deskripsi video ya. Aksion Genre action ditunjukkan untuk sebuah cerita dimana terdapat unsur perkelahian yang melibatkan sebuah aksi fisik seperti tembak-tembakan, baku hantam, parkur, dan sebagainya. Contoh anime yang memiliki genre action adalah Betum, Sengeki no Kyojin, Nanatsu no Taizai, Akamega Kill, dan yang terakhir Black Ballad. Fantasy Genre fantasy atau fantasi biasanya sebuah cerita yang mengandung hal berbau imajinasi atau sebuah fantasi, dimana terdapat sebuah sihir atau makhluk fiktif seperti naga, goblin, dan sebangsanya. Contoh dari anime bergenre fantasy adalah Nanatsu no Taizai, Danmachi, Overlord, Sword Art Online, dan Tate no Yusa. Game Biasanya genre game ini menceritakan tentang hal yang berkaitan dengan game, baik itu online maupun offline, baik dilakukan secara fisik maupun melalui sebuah aplikasi. Contoh anime dengan genre game antara lain adalah Sword Art Online, Axel Ward, Neto Geno Yume, Yu-Gi-Oh, dan juga Netzu no Susume. Isekai Genre Isekai adalah sebuah kategori cerita yang berlatar tempat di dunia lain. Seperti halnya sebuah kasus dimana ada karakter yang dipindahkan dari dunia aslinya menuju ke dunia lain atau dunia paralel. Contoh dari anime bergenre Isekai ini adalah Overlord, Konosuba, Tate no Yusa, Haito Gensou no Dream Guard, dan yang terakhir ada Isekai wa smartphone Totomoni. Harem Harem adalah sebuah genre yang menggambarkan suatu kondisi dimana karakter laki-laki disukai bahkan dicintai oleh banyak wanita. Sederhananya sih sama seperti cowok playboy atau pakboy, dimana seorang playboy atau pakboy ini pasti memiliki teman banyak wanita dan juga wanita tersebut menyukai pakboy ini. Contoh dari anime harem antara lain adalah Oresura, Bokuwa Tomodachiga Sukunai, Nisekoi, Dead Alive, dan yang terakhir ada Yamada Kunto Nananin Majo. Harem Reverse Sama seperti genre harem hanya saja ditambahin dengan kata reverse atau reverse, yang berarti balik, membalikan, atau kebalikan. Harem Reverse menggambarkan kondisi dimana karakter wanita dikelilingi atau disukai bahkan dicintai oleh banyak pria. Contoh dari anime bergenre harem reverse sendiri adalah Amnesia, Brother Conflict, Bonjour Sweet Love to Parts series atau gimana tuh bacanya sesuai bener, Diabolik Lovers, dan yang terakhir ada Hiro no Kakera. Comedy Tentu dengan genre comedy atau komedi, ditunjukkan untuk menghibur para penonton karena mengandung candaan dan juga sebuah adegan yang akan membuat para penonton tertawa. Kalaupun gak bisa membuat para penonton tertawa ya setidaknya memiliki cerita yang lucu lah. Contoh dari anime comedy atau komedi adalah Saiki Kuso, Grand Blue, Dan Shikoko Seinonichi Jo, Asobi Asobase, dan yang terakhir ada Kaguya Samau Kokura Setai. Echi Gende Echi adalah sebuah cerita yang mengandung unsur dewasa. Seperti terdapat sebuah adegan yang menampilkan pakaian dalam sampai memperlihatkan bagian sensitif pada tubuh seseorang, entah itu laki-laki maupun perempuan. Gende Echi ini dibagi menjadi dua jenis yakni Soft Echi dan juga Heart Echi. Jadi Soft Echi ini hanya sebatas memperlihatkan bagian tubuh aja, sedangkan Heart Echi ini bisa sampai melakukan hubungan Ike-Ike Kimochi. Contoh dari anime Echi sendiri adalah High School of DxD, Yosuga no Sora, Kiss Exist, Dakarabokuwa Hagade Kimai, dan yang terakhir ada Two Love Rules. Hentai Gende Hentai jika pada anime adalah sebuah kategori untuk anime dewasa, dimana cerita dan adegan yang ditampilkan tidak jauh dari berhubungan Ike-Ike-Ike Kimochi. Ya sama seperti Heart Echi, cuman bedanya adegan yang ditampilkan tuh jauh lebih ekstrim. Contoh dari anime hentai sendiri adalah Boku no Pico, Onichichi, Overflow, Princess Lover versi Ova kalau versi biasanya itu bukan hentai, dan yang terakhir ada Otomedori, sang anime NTR sejati. Slice of Life Genre Slice of Life pada umumnya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari atau sama seperti kehidupan pada umumnya, seperti menceritakan tentang kisah percintaan, pekerjaan, sekolahan, dan sebagainya. Contoh anime Slice of Life adalah Sakura Sonopet Nakanujo, Hyoka, Barakamon, Kimi Nito Doke, dan yang terakhir mungkin ada Origairo. Supernatural Genre Supernatural adalah sebuah kategori untuk cerita yang mengandung unsur makhluk goib atau gaib. Genre Supernatural biasanya tak jauh-jauh dari kekuatan mistis seperti bisa mengeluarkan sihir, kekuatan pesikis atau telekinesis, dan kekuatan goib lainnya. Contoh dari anime Supernatural adalah Monogatari Series, Death Note, Kimi no Nawa, Mirai Niki, dan yang terakhir ada Yamada Gunto Nananin Majo. Superpower Sama dengan Genre Supernatural, yang membedakan Genre Superpower atau Overpower ini yakni suatu karakter memiliki kekuatan yang sangat besar atau maha dasyat. Contoh anime dengan Genre Superpower adalah One Punch Man, Boku no Hero Academia, Code the Gias, Carlot, dan yang terakhir ada Gekai Sensei. Mystery Suka dengan sebuah puzzle atau sebuah teka-teki? Ya cobalah Genre Mystery. Genre Mystery menceritakan tentang pemecahan suatu kasus atau masalah, seperti menyelidiki pelaku dari insiden pembunuhan atau suatu kasus yang belum pernah terpecahkan. Contoh dari anime bergenre Mystery ini seperti Boku Dagega Inaimachi, Another, Subetiga F Ninaru, Kamisama No Memocho, dan yang terakhir ada Ghost Hunt. Drama Mirip dengan Genre Slice of Life, biasanya Genre Drama ini menceritakan tentang sebuah cerita kehidupan, namun disini lebih ditekankan pada perasaan atau emosinya, dimana nanti di dalam cerita terdapat sebuah adegan atau cerita yang bisa membuat para penonton ini menangis atau terharu bahkan sampai emosi. Contoh anime drama adalah Plastic Memories, Shigatsu wa Kimi no Uso, Cloud Art, Anohana, dan yang terakhir mungkin ada Orange. Romance Sama seperti drama yakni mengisahkan tentang sebuah kehidupan seseorang, bedanya pada Genre Romance ini lebih terfokus pada kisah romansa atau kisah percintaan. Contoh dari anime bergenre Romance adalah Just Because, Domestic Nakanojo, Kimi no Irumachi, Kuzuno Honkai, dan yang terakhir ada Koito Uso. Mecha Mecha adalah sebuah istilah yang merujuk pada sebuah gagasan terkait robot dan mesin raksaksa. Jika ada Genre Mecha, sudah dipastikan tak jauh-jauh dari unsur robot maupun mesin raksaksa. Contoh dari anime bergenre Mecha adalah Darling in the Frank XX, Gundam, Alknoah Zero, Guilty Crown, dan yang terakhir ada Body Complex. Sci-Fi Sci-Fi atau Skivi ini adalah karya fiksi ilmiah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, terutama tentang teknologi. Dimana film maupun anime dengan genre Skifi atau Skivi kebanyakan berlatar tempat pada masa depan atau suatu planet dimana teknologi sudah berkembang sangat pesat. Contoh anime Sci-Fi atau Skivi atau Sky-Fi ini adalah State Gate, Recreator atau Recreator, Gakwentoshi Asterik, Mahuka, dan yang terakhir mungkin Black Ballad. Horror Genre Horror atau Horror ini adalah kategori untuk anime maupun film yang terdapat unsur mistis, atau berbagai macam hal yang menyeramkan, menakutkan, dan mengagetkan. Seperti halnya terdapat sebuah atau seorang hantu, pembunuh, makhluk astral, dan sebangsanya. Contoh dari anime horror adalah Another, Ghost Hunt, Courts of Party, Singkabane Himekuro, dan yang terakhir mungkin ada Tasogare Otome X Amnesia. Psikologikal bukan Psychopath Salah satu genre yang jarang diminati oleh kebanyakan orang karena menyajikan sebuah cerita yang kompleks dan terkadang ceritanya berbelit-belit. Genre Psikologikal ini biasanya mengangkat cerita tentang kondisi psikologi suatu karakter ketika sedang menghadapi suatu masalah maupun sedang dalam kondisi terpojok. Contoh dari anime bergenre Psikologikal ini adalah Zanggyu no Terror, Tokyo Ghoul, Mirai Niki, Riziru Kara Hajimeru Isekai Sekatsu, dan yang terakhir mungkin ada Kaguya Sama wa Kokura Setai. Historical Anime atau film dengan genre historical biasanya menceritakan tentang sejarah atau kejadian di masa lalu. Biasanya sih belatar waktu pada zaman dahulu atau zaman bahula. Seperti halnya menceritakan tentang zaman peperangan atau suatu tokoh bersejarah seperti Pangeran Diponegoro atau kalau di Jepang ya Oda Nobunaga. Contoh anime historical adalah Nobunaga no Concerto, Jungketsu no Maria, Senggoku Basara Samurai Kings, Dororo, dan yang terakhir mungkin ada Samurai Kamplu. Adventure Genre adventure biasanya bercerita atau menceritakan tentang kisah petualangan suatu karakter pada film maupun anime. Entah itu petualangan untuk mencari tujuh bulat Dragon Ball hingga petualangan untuk mengalahkan Raja Iblis. Contoh dari anime adventure adalah Dragon Ball, No Game No Life, Danmachi, Mother in a Beast, dan yang terakhir mungkin ada Tatenu Yusa. Demons Genre Demons atau Demon ini pada umumnya menceritakan tentang suatu karakter yang memiliki ras Iblis atau suatu monster yang berkaitan dengan Iblis. Contoh anime bergenre Demon adalah Hatara Kuno Mausama, Nanatsu no Taizai, Aono Exorcist, Shinmao no Testasmen, dan yang terakhir mungkin ada Hexel of the XD. Music Ketika kamu nonton film atau anime dengan genre music, sudah dipastikan menceritakan tentang dunia permusikan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan alat musik, seperti halnya piano, biola, dan sebagainya. Berbicara soal musik, saya ada rekomendasi anime bergenre music terbaik nih, yakni anime itu bernama Shigatsu wa Kimi no Uso. Saya juga pernah membahas di channel ini, yakni seluruh alur cerita Shigatsu wa Kimi no Uso. Bagi yang gak punya waktu buat nonton anime berjumlah 20 episode, mungkin sangat disarankan untuk menonton konten itu. Kembali lagi ke genre music. Contoh anime dengan genre music adalah Shigatsu wa Kimi no Uso, Kion, Hibike, Euponium, Love Life, dan yang terakhir ada White Album 1 hingga Season 2. School Genre school adalah sebuah cerita yang berlatar tempat di sekolahan, sama seperti namanya yakni school yang berarti sekolahan. Contoh anime school adalah Angle Beach, School Days, Hyoka, Relive, dan yang terakhir ada Trinity Seven. Magic Suka dengan unsur sihir? Mungkin genre magic ini sangat cocok untuk ditonton karena mengandung sebuah cerita yang memiliki unsur magic atau kekuatan sihir. Contoh anime dengan genre magic adalah Overlord, Lock Horizon, Black Clover, Yes When No Tempest, dan yang terakhir ada Kazeno Stigma. Military Genre military atau militer ini ditunjukkan untuk sebuah anime atau film yang menceritakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan militer. Contoh anime bergenre militer adalah Singe Ki no Kyojin, Geji Tai Kano Chinite, Tamadu Gaguen 35 Singkei Sotai, Nejimaki Seine Senki Tenkyo no Aldemarin, dan yang terakhir ada Yujo Senki. Material Art Padahal punya genre material art ini menceritakan tentang seni bela diri atau setidaknya mengandung unsur seni bela diri. Salah satu contohnya adalah bagu hantam seni bela diri. Beberapa contoh anime dengan genre material art ini adalah Naruto, Dragon Ball, One Punch Man, Sengoku Basara, dan yang terakhir ada Majide Watashi Nikoi Sinasai. Yang terakhir ada Genre Sport. Jadi Genre Sport ini biasanya menceritakan tentang olahraga mulai dari sepak bola, bola basket, bola volley, dan sebagainya. Contoh dari anime bergenre sport ini adalah Hekyu, Kuro Kono Basket, Keijo, Walkure Romance, dan yang terakhir ada Kapten Tsubasa. Sebenarnya masih banyak lagi genre yang ada pada anime maupun film, seperti NTR atau NTR, MILF, LOLIC, INCES, ARA-ARA, dan sebagainya. Tapi karena sesi sekolahan WIBU kali ini udah kepanjangan, ntar kalau panjang-panjang malah bikin pusing, maka saya akan bahas di sesi sekolah WIBU selanjutnya. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan dan yang lebih jelas, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.